Ognum manusia hipokrit berulah lagi melakukan pengerusakan benteng keraton kertasura Sontak Raja Keraton Solo saksikan langsung benteng keraton kertasura yang dirusak oleh manusia hipokrit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pengerusakan benteng keraton kertasura ini dirusak oleh manusia-manusia hipokrit Dan Raja Keraton Solo Sri Susuhunan Fakubwono meninjau tembok benteng keraton kertasura Yang di jebol dirusak dengan alat berat di kampung Krapyak, Kulon, RT2, RW10, Kelurahan Kertasura, Kecamatan Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Sebenarnya apa sih maunya Ognum manusia hipokrit ini Yang kerap kali melakukan pengerusakan terhadap jejak peninggalan sana tanah dharma Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada Inilah perilaku Ognum-ognum manusia-manusia hipokrit Yang kerap kali melakukan pengerusakan terhadap jejak sana tanah dharma Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Raja Keraton Solo Sri Susuhunan Fakubwono beserta Permaisuri Langsung mengecek ke tempat lokasi pengerusakan benteng Keraton Solo Beliau tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Dan didampingi langsung dengan Permaisuri Karena kondisi kesehatan Raja Keraton Solo kurang bersahabat Hanya dapat menyaksikan kondisi tempat penting Keraton Kartasura yang dijebol melalui kaca jendela Mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dikendarai Sementara Permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu, Putra Mahkota dan kerabat Keraton Solo turun dari mobil Langsung menuju ke tembok benteng Keraton Solo yang dijebol untuk melihat kondisi yang sebenarnya Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Pengageng parentah Keraton Solo mengatakan sangat menyayangkan kejadian pengerusakan terhadap situs peninggalan Keraton Kartasura Perusakan objek diduga jagar budaya Ini harus diusut secara tuntas agar kemudian hari tidak kembali terulang Supaya apa? Jangan sampai terulang kembali karena banyak sekali tempat-tempat pesangrahan di Sukoharjo Total ada 20-an pesangrahan di Sukoharjo Ini kata Gusti Dipo yang ditemui di Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah Menurut beliau dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak Untuk mengembalikan bangunan yang dirusak kini Benteng Keraton ini seperti aslinya Kalau sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2010 Tentang jagar budaya Apakah bisa dikembalikan lagi? Apakah semua dihancurkan sekalian? Tapi semua ada persyaratannya Tapi juga bisa direkonstruksi Ada lima pelestarian Preservasi, konservasi, revitalisasi, dan rehabilitasi Ini ungkap Beliau saat diwawancarai Tahniah Sematon Sahabatku Cederma Yang Budiman Pihak Keraton sangat menyayangkan sekali lagi Terkait peninggalan sejarah Yang dirusak oleh oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab Jadi harapan dari pihak Keraton Dan peserta jajaran Nanti bisa diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada Jadi kami tidak bisa langsung memaafkan Tapi ini benar-benar harus diselesaikan dan harus diusut Dan pihak Keraton menyerahkan kepada pihak yang beronang Untuk mengusut Oknum-oknum perilaku pengerusakan Benteng Keraton Solo ini Karena Batu-bata yang digunakan di Benteng Keraton ini Merupakan Peninggalan ajaran Sanatana Dharma Dan tidak ada Dijual di pasaran Karena ini sudah Adanya unsur-unsur Kesengajaan Agar hal-hal seperti ini Tidak terulang terus Asamatan sahabatku Jadharma yang budiman Inilah perilaku oknum-oknum manusia hipokrit Yang kerap kali Melakukan Perusakan Terhadap jejak-jejak Peninggalan Sanatana Dharma Semoga pelaku Segera dapat Ditangkap Dan hal ini menjadi Pembelajaran buat kita semua Agar selalu Melestarikan Mengajarkan Peninggalan-peninggalan Jejak sejarah Situs-situs Dan lain sebagainya Agar tidak ada lagi Oknum-oknum Kadrun Manusia-manusia hipokrit Yang Kerap kali Melakukan Perusakan Kalau tidak diberikan Epek cerah Dan memang harus Tekas dalam Mengambil Tindakan Kepada Oknum-oknum Yang melakukan Terkait Perusakan ini Semeton Sahabatku Cahaya Dharma Yang beriman Dimanapun berada Inilah realita Kenyataan yang ada Banyaknya Oknum-oknum Manusia hipokrit Yang Sengaja melakukan Pengurusakan Terhadap Jejak-jejak Sejarah Jejak-jejak Peninggalan Situs-situs Dan lain sebagainya Dan semoga ini Segera dapat Diproses Dan tidak Lagi Ada hal-hal Seperti ini Dan Ini menjadi Pembelajaran Buat kita semua Dan selalu Mantapkan Serada dan Bakti kita Di jalan Sana Tanah Dharma Semeton Sahabatku Cahaya Dharma Yang beriman Semoga Bermanfaat Bagi Semeton Dan Yang aturkan Terima kasih Atas Atensi Para sahabat Dimanapun Berada Dan Yang waliang Atuk Paramo Santi Om Santi 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 Om Terima kasih Kau ada bersemayam dalam jiwa Kau ada dalam siang sesama malamku Kau ada dalam siang sesama malamku